Halo bos, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Alay bos kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas hari Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2020 disini Alay melakukan penggemburan tanah lagi ya jadi kemarin sudah dilakukan penggemburan yaitu 10 hari yang lalu dilakukan penggemburan cuma tidak sempat bikin video karena Alay lagi keluar kota dan sekarang ini yaitu melakukan penggemburan lahan lagi yang kedua jadi penggemburan lahan ini Alay menggunakan mesin kubota ya seperti ini dan operatornya disini dilakukan yang membawa yaitu Mas Darmanto jadi sebenarnya ada mesin traktor bos ya cuma sewa jadi karena Mas Darmantonya lama tidak bekerja jadi Alay suruh bawa mesin traktor mini seperti ini ya karena ini milik sendiri dan bisa Anda lihat bos disini sebenarnya bekas tanaman cabai rawit rajolai yang dulu Alay tanam cuma sekarang Alay musnahkan karena mungkin kawan-kawan ada tahu ya di Lampung kemarin ada puting angin puting beliung termasuk dampak angin puting beliung itu sampai di daerah Alay ini ya jadi kemarin itu sebenarnya sudah bagus tanaman Alay itu ternyata ketika angin puting beliung itu datang ya ada musibah itu mulsanya itu berterbangan bos jadi nggak beraturan sampai tajar-tajar pun roboh bos padahal udah lepas angin tajar-tajarnya pun sampai roboh jadi mulsanya itu menimpah-nimpah tanaman cabai rawit rajolai bisa dilihat juga tuh ya paranet-paranetnya itu kena angin puting beliung kemarin bos nih seperti ini jadi rusak dia bos jadi angin puting beliung kemarin itu sampai dua kali disini dan curah hujannya sangat tinggi deras beserta angin hujannya lama jadi kelembapannya terlalu tinggi sehingga tanaman cabai rawit rajolainya pun terkena penyakit dan mau Alay rawat lagi karena Alay bisa ngitung-ngitung ya ini mau bisa dipertahankan nggak ternyata Alay itu ngitung tidak bisa dipertahankan jadi Alay kalahkan aja atau Alay bunuh sekalian bos ya dan terus untuk lahan yang terbaru ini bos ya pengolahan saat ini ini nanti akan Alay tanami tanaman CMK Lola yang terbaru jadi kelebihan CMK Lola yang terbaru itu yaitu satu dia itu kulitnya lebih tebal yang kedua daya simpannya lama ya atau untuk pengiriman jarak jauh sangat kuat terus yang ketiga sama-sama tahan virus yang keempat tidak mudah rontok gitu bos ya jadi CMK Lola yang terbaru ini memang sudah ada penyeleksian karena yang CMK Lola pertama itu kawan-kawan ada yang bilang kulitnya tipis gitu bos ya jadi ada yang request terima kasih sudah Alay apa namanya perbaiki sebenarnya ada CMK Lola itu Alay sudah ada dua bos ya ada yang kulitnya tebal yang satu yang satunya lagi itu dia buahnya melunjang tinggi seperti rawit gitu bos ya naik ke atas cuman ya sama-sama panjang gitu bos ya tetapi kawan-kawan pada request kayaknya kawan-kawan itu gak cocok CMK Lola yang buahnya melunjang seperti rawit tapi ya panjang sama-sama panjangnya 15-18 cm cuman bunganya itu naik ke atas gitu bos ya buahnya Alay sudah punya cuman request kawan-kawan kayaknya banyak yang gak cocok makanya Alay keluarkan aja ini nanti CMK Lola yang terbaru yaitu kelebihannya kulitnya lebih tebal daya simpannya lama atau untuk pengiriman jarak jauh kuat terus yang ketiga sama-sama tahan virus yang keempat itu tidak mudah rontok dan itu kalaupun kurang pupuk dikit bos jangan khawatir dia agak tahan gitu bos ya untuk kerontokan asalkan kecukupan air gitu bos ya nah disini nanti rencana tidak akan alay menggunakan pupuk kandang bos ya nanti mungkin alay dolomitnya aja yang alay banyakin karena disini lahan janda ya untuk meliteralkan pH jelas ya oke bos cukup sekian subscribe channel ini untuk episode berikutnya terima kasih selamat menikmati